Hai Anis Mangkir rapat LKPJ lebih suka dengar teriakan Anis Presiden Anis Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo diundang sebagai pencerama di Masjid UGM Sleman DIY Anis membawakan cerama bertemakan menjadi manusia bernilai menyongsong Indonesia memimpin dunia 2045 tapi ada satu hal yang menarik apalagi kalau bukan Anis yang kelihatan ceria saat diteriaki presiden oleh beberapa orang sama seperti yang terjadi di Mandalika dulu saat Anis disambut kehadirannya di Masjid UGM terdengar teriakan presiden teriakan itu datang dari para jemaah sahut-menyahut mengiringi perjalanan Anis selepas mengisi ceramahnya menuju kantor Masjid UGM di sisi barat masjid para jemaah berdesakan berebut momen selfie atau sekedar mengajak berjabat tangan tak sedikit dari para jemaah yang kemudian saling gencat presiden 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 seru para jemaah yang berada di sana petugas keamanan harus mendirikan barikade membuat jalur Anis dari area tengah menuju kantor Masjid UGM Pak Anis presiden sahut jemaah lainnya di lokasi masih ditemukan pula banner bertuliskan yang relawan nasional Sobat Anis Kabupaten Klaten at Indonesia harus bersama orang baik mungkin inilah alasan kenapa Anis mangkir dari rapat paripurna DPRD DKI soal LKPJ yang diwakili oleh wagub DKI ternyata Anis lebih memilih mendengarkan suara teriakan presiden ketimbang menyampaikan LKPJ jelas sekali kalau Anis pintar memperhitungkan untung rugi politis seolah Anis mau beritahu kita kalau dia tidak perlu hadir laporkan LKPJ karena dia tidak kerjain apa-apa jadi tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan di rapat paripurna Anis berpotensi disindir dan ditanya-tanya sedangkan di UGM dia dieluk-elukan hingga dipanggil dengan sebutan presiden kalau dipuja puji Anis berdiri paling depan kalau dimintai pertanggungjawaban dia kabur ke tempat lain dan meminta wakilnya yang menggantikan ketika ditanya perihal teriak presiden Anis memberikan respon tadi seperti disampaikan saya akan tuntaskan Jakarta hari ini masih fokus Jakarta jadi teruskan dulu sampai Jakarta setelah selesai baru kita pikirkan berikutnya apa kata Anis dia baru akan memikirkan langkah ke depan setelah dia selesai menjabat sebagai gubernur DKI pada Oktober nanti apakah teriak itu nyata atau hanya rekayasa ada yang malah tertawa dan memparodikan ini ada yang bilang itu nyata meskipun tidak terlalu banyak tapi media menyampaikan ini seolah sangat masif tahu sendirilah media sekarang banyak yang suka membombastiskan sesuatu sama seperti kebiasaan Anis yang suka kerja sedikit tapi klaim kerjanya setinggi langit omong besar tapi tak bisa kerja tapi kalau pembaca banyak waktu atau lagi gabut silakan pantau dan lacak siapa-siapa saja yang teriak ke Anis dengan sebutan presiden apakah orang biasa yang murni mengidolakan Anis atau bagian dari tim Hore atau jangan-jangan mereka yang juga di Mandalika tapi yang pasti kalau ada yang teriak ke Anis seperti itu saya hanya bisa tertawa lepas entah kenapa ini terdengar seperti disengajakan agar dibicarakan dimana-mana terdengar tidak alami rasanya tidak bisa dipercaya kalau Anis masih fokus urus Jakarta wong rapat paripurna aja mangkir Jakarta lebih tepatnya diurus oleh Riza Patria Anis lebih banyak habiskan waktu untuk mencari bahan pencitraan yang bagus untuk karir politiknya di tahun 2024 Jakarta bodoh amat setiap orang berhak memilih dan mendukung siapapun rasanya geli aja Anis diteriaki seperti itu apalagi di beberapa kota sudah mulai ada baliho Anis for president mana mungkin Anis fokus lagi mengurusi Jakarta apa yang bisa diurus lagi program rumah DP 0 rupiah gagal total program pengendalian banjir seperti sumur resapan dan naturalisasi juga sangat jelek kemacetan juga kembali ke titik semula formula E juga dibully karena harga tiket mahal dan jumlah penontonnya minim sekali apalagi yang mau dia kerjakan tak ada kan jadi sia-sia pekerjaannya hanyalah menangkis kritikan dari publik dan itu sudah ditangani dengan sangat baik oleh wakil gubernur artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwat.com bagaimana menurut pendapat anda silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar